Kembali lagi nih guys bersama kita yang cuma pengen beritahu Sifat malas yang ada pada manusia itu adalah sifat yang mendasar dan sulit dihilangkan Tidak jarang rasa malas itu dianggap sebagai musuh terbesar Sangat jarang orang mau bekerja sama dengan seorang pemalas Namun, kali ini kami mau beritahu bahwa ada hal positif yang dapat kita temukan dari mereka yang suka bermals-malsan Tidak selamanya sikap bermals-malsan itu buruk lho Kalau begitu, langsung saja kita lihat hal-hal positif apa saja dari sikap bermals-malsan Oh iya, sebelumnya mohon di subscribe ya channel ini dan juga di like serta komen Mari kita bersama-sama kembangkan channel ini sehingga dapat memberikan manfaat yang membangun Baiklah, pertama-tama kita harus membedakan antara sifat malas-malsan dan mental pemalas Karena keduanya sungguh berbeda Yang akan kami beritahu disini adalah mengenai sifat malas-malasan Berikut fakta-faktanya Pertama, orang malas biasanya memiliki IQ yang tinggi Jika kamu suka melamun atau berimajinasi untuk memecahkan suatu masalah Bisa jadi, kamu tergolong orang yang memiliki IQ yang tinggi Umumnya, orang-orang cerdas menghabiskan waktunya untuk berpikir Itulah mengapa mereka lebih banyak berdiam diri daripada melakukan suatu aktivitas Sehingga orang lain akan mengatakan bahwa kamu adalah orang malas yang tidak mau bergerak Padahal sebenarnya kamu sedang berpikir Umumnya, orang malas yang memiliki IQ yang tinggi ini akan memanfaatkan waktu di dalam kesunyian untuk berpikir Itulah sebabnya juga mereka jarang sekali bersosialisasi dan beraktivitas fisik Si pemalas hanyalah malas bergerak Tetapi logika mereka tetap berjalan dengan sempurna Kedua, orang malas tahu kapan waktunya untuk istirahat Orang malas akan tahu kapan tubuh mereka butuh untuk beristirahat atau rileks setelah bekerja Beristirahat adalah hal yang sangat penting bagi si pemalas untuk memulihkan energinya Jadi, si pemalas tidak akan memaksakan dirinya dalam bekerja Karena itu justru membuat dirinya tidak produktif Oleh karena itu, biasanya orang-orang sering mengatakan bahwa kamu seorang pemalas Tetapi, sebenarnya kamu tahu bahwa kamu hanya butuh istirahat Orang yang suka bermalas-malasan dikatakan sebagai orang yang hidupnya lebih seimbang Karena orang malas akan mengatur waktunya untuk beristirahat Atau bersantai dan melepas kepenatan setelah bekerja Tetapi, ketika mereka sedang bekerja Mereka akan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab Ketiga, orang malas lebih santai Orang malas tidak suka terburu-buru untuk melakukan suatu tugas Karena mereka lebih suka bersantai sambil mengerjakan tugasnya Oleh karena itu, orang malas akan lebih tenang dan tidak terlalu khawatir dalam mengerjakan sebuah pekerjaan Atau dalam kata lain, orang malas tidak mudah panik Sehingga mereka lebih mudah menyelesaikan pekerjaannya Orang malas bukannya meremehkan masalah-masalah atau rintangan-rintangan yang ada Tetapi, mereka memilih untuk menghadapinya dengan santai Sehingga logika atau pikiran mereka dapat lebih mudah digunakan untuk mencari jalan keluarnya Keempat, tidak suka hal yang ribet Hal-hal yang ribet adalah sesuatu yang paling dibenci oleh para pemalas Kata ribet, itu tidak pernah ada dalam catatan mereka Jikalau pun ada, akan mereka hapus Ribet ibaratkan racun yang harus dihindari, dibuang, dan dimusnahkan Intinya, orang malas akan menghindari segala hal yang bersifat ribet Jikalau ada hal ribet yang harus mereka kerjakan Maka mereka akan melakukannya dengan cara mereka sendiri Dengan cara-cara yang simpel Jikalau ada hal ribet yang harus mereka kerjakan Maka mereka akan melakukannya dengan cara mereka sendiri Dengan cara-cara yang lebih simpel Kelima, mempunyai daya cipta Karena orang-orang pemalas tidak menyukai hal-hal yang bersifat ribut Yang hanya akan membuang-buang waktu mereka Maka mereka akan berpikir keras bagaimana caranya agar mempermudah pekerjaan mereka Tidak heran, saat ini kita hidup di nyaman yang serba instan Penciptaan kendaraan-kendaraan, baik motor atau mobil, mesin penggiling untuk industri, mixer, setrika, tecelup, mie instan, penyedot debu, dan lain-lainnya merupakan hasil-hasil karya orang pemalas Mereka ingin suatu pekerjaan dikerjakan dengan cara yang lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih efisien Orang malas hanya ingin melakukan sedikit pekerjaan dengan hasil yang maksimal Bill Gates pernah berkata Bahwa, saya akan selalu memilih orang malas untuk melakukan sebuah pekerjaan sulit Karena orang malas akan menemukan suatu cara yang mudah untuk menyelesaikan pekerjaan itu Jadi, bisa dikatakan bahwa orang pemalas adalah para penggerak inovasi Keenam, suka berwirausaha Kebanyakan orang malas memiliki semangat untuk berwirausaha Karena mereka adalah orang-orang yang kreatif, yang penuh dengan ide dan inovasi dalam pemikiran bisnis Mereka memiliki cara pikir yang berbeda, sehingga banyak sekali proyek atau ide yang ingin mereka kerjakan Mereka lebih suka, bebas, dan tidak terikat dengan peraturan-peraturan yang mengekang Bagi orang malas, hal itu justru menghabat mereka untuk menjadi lebih kreatif Jadi, mereka memilih untuk memiliki usaha sendiri Di mana mereka bebas untuk melakukan apa saja dengan perusahaan mereka sesuai ide dan gagasan pribadi Ketujuh Orang malas memiliki goal yang ingin dicapai Meskipun mereka malas, bukan berarti mereka tidak memiliki tujuan yang ingin dicapai Mereka hanyalah bekerja lebih santai, tetapi mereka tetap bekerja dengan pasti dan fokus Di dalam waktu istirahat dan santainya, orang malas tetap melakukan perencanaan goal yang lebih baik Demikianlah beberapa fakta yang cuma kami beritahu mengenai orang malas Malas bisa menjadi hal yang positif jika tujuan-tujuan yang ingin dicapai tetap diselesaikan dengan baik Namun, malas menjadi hal yang negatif jika segala tugas dan tanggung jawab tidak dikerjakan atau diselesaikan Jadilah malas yang produktif Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan di-subscribe Dan tunggu video kami berikutnya